DDS dipastikan setia dengan Pangeran Biru Persib cuci gudang Febriharyadi di ujung tanduk Kapten Persib pastikan kembali bermain Usai Codera Sebelumnya Davida Silva tidak terlihat dalam sesi latihan Persib dalam beberapa hari terakhir Bahkan manan pemain persebaya Surabaya itu juga absen saat Persib ditahan imbang Bayangkara FC Dengan skor 0-0 pada pekan ke-30 Liga 1 musim ini Menghilangnya Davida Silva dari squad Persib menjadi sebuah tanda tanya besar Rupanya ada permasalahan pembayaran perpancahan kontrak yang belum didapatkan Davida Silva dari Persib Bandung Mantan pemain Bayangkara FC itu pun memutuskan untuk tidak hadir dalam sesi latihan bersama Persib Manajemen Persib Bandung bergerak cepat agar Davida Silva tidak keluar dari Pangeran Biru Komunikasi antara dua pihak pun dilakukan untuk mencari yang terbaik Teddy Cahyano menjelaskan bahwa proses penyelesaian masalah bisa segera diselesaikan dengan baik Semua pihak agang dan pemain sangat kooperatif dan semua memiliki hubungan yang sangat baik dan profesional Serta semua pihak sudah bekerja keras beberapa hari ini untuk menyelesaikan administrasi kontrak ini Apalagi Davida Silva memiliki keinginan kuat untuk kembali bermain bersama Maung Bandung Davida Silva juga mengaku sudah tidak sabar menunjukkan kinerjanya di lapangan hijau bersama dengan teman-teman satu timnya di Persib Bandung Saya cinta sekali kepada Persib Bandung dan ingin segera menontaskan musim ini dengan memberikan hasil yang terbaik untuk Persib agar menjadi juara Ujar David Spekulasi pun berakhir Davida Silva dipastikan bakal kembali memperkuat Persib Bandung Stariker berkepala pelontos itu akan terus menjadi andalan lini serang Persib di beberapa musim ke depan Ini membuat banyak tim Liga 1 gigi cari lantaran sempat menyatakan minatnya untuk memburu tanda tangan DDS Beberapa punggal Persib Bandung berikut berpotensi jadi peruang tim Liga 1 karena tak terpakai Beberapa pemain Persib Bandung tersebut bisa saja masuk ke dalam list goda 3 tim promosi Liga 1 Seperti PSPS Pia, Semen Padang, dan Malut United yang tengah mencari komposisi berpengalamannya di musim depan Pertama, Victor Iqbonevo Kontrak Victor Iqbonevo akan segera usai pada 24 April mendatang Di mana potensi Victor Iqbonevo angkat kaki terbuka lebar dari Persib Bandung Mengingat pemain naturalisasi Nigeria itu saat ini kalasai dengan para pemain muda Persib Bandung di lini belakang bahkan sebagai pelapis Selain itu adanya Alberto Rodigues rekan duet Nick Weper Jadi sebab lainnya pemain yang kerap disapa Papa Victor itu potensi bakal dilepas maung Bandung akhir musim Lebih lanjut adanya dua tim asal timur Indonesia PSPS Biak dan Malut United Berpotensi bakal jadi faktor lain yang akan dipertimbangkan Victor Iqbonevo Terlebih sang pemain juga pernah digabarkan diintai oleh PSPS Biak beberapa musim lalu Kedua Ezra Walian Pemain serba bisa Persib Bandung Ezra Walian bisa jadi opsi menarik bagi PSS Lehmann Selain itu selalu sulitnya Ezra Walian menembus kot utama Persib Bandung Kamu jadi stimulannya untuk angkat kaki Dimana Ezra Walian lebih banyak diperankan sebagai supersub meski maung Bandung Ditangani oleh mantan pelatihnya di PSM Makassar Bojanhodak Untuk statistiknya sejauh ini Ezra Walian sukses merauh 7 gol dan 7 asis dari 79 pertandingan Menilik hal itu sejatinya PSS Lehmann bisa ambil kesempatan untuk coba menggodanya Selangkah lebih maju dari PSS Lehmann Dewa United sudah melayangkan godaan untuk Ezra Walian Dewa United dikabarkan siap menampung Ezra Walian Andai Persib Bandung sudah tak menggunakan jasanya lagi di musim depan Ketiga, Febri Hariadi Nasib Febri Hariadi nampaknya semakin sulit dan tak menentu di Persib Bandung Febri Hariadi yang pernah berjaya di era awal kemunculannya bersama Persib Bandung Kini mulai kehilangan sentuhan terbaiknya Pemain asli binaan Persib Bandung itu dalam beberapa musim terakhir Berkutar dengan cedera dan gagal unjuk performa terbaiknya Seperti sedia kalah hingga saat ini Hal itu yang membawa sosoknya kerap tuai kritik tajam dari para pebotoh ketika dimainkan Kibarannya bersama Persib Bandung disinyalir tak akan lama lagi Bakal usai jika melihat situasi pelik yang terus ia alami sejauh ini Bersama tim yang membesarkan namanya tersebut Gelendang Timnas Indonesia dan Persib Bandung, Mark Klok Ungkap kondisinya semakin membaik usai menjalani perawatan cedera di Singapura Sebelumnya, Mark Klok sendiri menjalani perawatan pada cedera kakinya Saat akhirnya FIFA Match Day bulan Maret lalu Padahal laga kedua melawan Vietnam, Mark Klok Meninggalkan Timnas Indonesia untuk menjalani perawatan di Singapura Nah, memasuki April ini proses pemulihan Klok rupanya cukup positif Kapten Tim Persib Bandung ini mengaku kini kondisi fisiknya semakin membaik Dan akan segera siap untuk kembali bertanding Sementara itu, Mark Klok juga turut berkomentar soal liburnya Liga 1 musim ini Karena agenda Timnas U23 di Piala Asia Menurut pemain berdarah Belanda ini, ada sisi positif dari keputusan cedera kompetisi Liga 1 Dimana bisa digunakan sebagai waktu persiapan untuk tampil maksimal di laga berikutnya Persib Bandung sendiri seharusnya bertanding pada 2 April lalu melawan Persita Tanggerang Namun kini resmi ditundang hingga kompetisi dilanjutkan kembali pada 15 April mendatang